Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya Luqman di channel Hamstermania Channel yang akan membahas seputar biologi Nah, kali ini kita akan membahas tentang hamster Terutama tentang jenis-jenis hamster Penasaran? Ingin tahu? Mari kita simak video berikut Intro Buat kamu yang bingung Ingin memelihara binatang Tapi takut akan kotor Nah, saya punya ide untuk merekomendasikan Binatang peliharaan yang bisa bikin kita terhibur Binatang ini sangat mengemaskan Tidak begitu merepotkan Dan yang paling pasti Tidak usah khawatir akan kotor Binatang yang saya maksud adalah hamster Binatang yang cukup banyak menjadi favorit orang-orang Sebagai hewan peliharaan Memang, mungkin hamster ini sekilas terlihat Sebagai tikus ataupun marmut Dan sebagian orang berpikir Bahwa hamster sebenarnya adalah tikus Dengan jenis lain yang sedikit orang berpikir Bahwa hamster ini adalah tikus yang sedikit lebih lucu Oke, disini saya mau tegaskan bahwa hamster bukanlah tikus ataupun marmut Memang, hamster ini termasuk dalam Ordo Rodensia Atau dengan kata lain adalah hewan pengerat Sama halnya dengan tikus, marmut, kelinci, dan lain sebagainya Tapi hamster sama sekali jenis yang berbeda Terutama dengan tikus ya Tidak perlu khawatir Enaknya dalam memelihara hamster Yang seperti saya bilang sebelumnya Tidak merepotkan adalah kandangnya Karena kita tidak perlu memiliki kandang yang besar Yang memenuhi tempat Awalnya hamster itu adalah binatang percobaan di laboratorium Tapi mungkin saking gemesnya Jadi banyak orang yang tertarik Yang memelihara sehingga Jadi salah satu hewan peliharaan yang cukup banyak diminati Dan hamster itu sebenarnya bukan berasal dari Indonesia Hamster berasal dari daerah subtropis daerah utara Yaitu Rusia, Mongolia, China bagian utara, dan Syria Tapi saya katakan saja Hamster itu binatang malam loh Jadi di siang hari Kebanyakan hamster itu tidur atau istirahat Nah ketika malam hari Hamster baru mulai aktif Seperti halnya untuk main, mencari makan, berkembang biak, dan lain sebagainya Pertanyaan pastinya Lalu apa enaknya menemerah hamster Kalau kegiatannya berbeda dengan kegiatan kita di siang hari Jangan khawatir sobatku Hamster masih berparan aktif di siang hari Hanya tergadang mereka tidur Kamu bisa memanjakannya dengan memberi mereka makan Atau mengeluarkannya dari kandang Juga bisa sesekali kita lakukan Semua hewan perlu interaktif dengan manusia Agar hewan tahu bahwa mereka adalah milikmu Dan kamu menyayanginya Sehingga hewan akan sayang padamu dan nurut sama kamu Apalagi hamster Hamster sangat jinak sebenarnya Asal kau pintar menyentuh hatinya Anggap saja pede kate ya Nah kalau hamster begitu Belinya jangan sembarang membeli ya Langkah baiknya jika ingin memelihara binatang Kamu harus tahu detail mengenai hewan yang ingin kamu pelihara Daripada menyesal akhirnya kan penyesalan selalu datang terlambat Loh Oke disini saya bakal jelasin tentang jenis-jenis dan karakter hamster Yang ada di dunia Jadi kamu bisa memilih juga Mau hamster seperti apa yang untuk siap dipelihara Karena sama seperti halnya dengan kita Hamster juga memiliki berbagai jenis dan karakter yang berbeda Jenis-jenis hamster yang ada di dunia Pertama hamster serian Pertama itu adalah hamster serian Kenapa namanya hamster serian? Simple Karena hamster ini berasal dari Aleppo Wilayah sekitar Syria Hamster serian ini adalah hamster yang paling besar Di antara hamster lain Bahkan sampai ada sebutan giant hamster Untuk hamster jenis ini Dan hamster betina itu lebih besar Dari hamster jantan loh Karena terus terang saja Hamster jenis serian Termasuk hewan liar yang tidak boleh dipelihara manusia Apalagi diperdua belikan Tapi hamster serian ini adalah hamster yang paling dipelihara Dan disukai banyak orang Bahkan sangat mudah dijumpai Di pet shop manapun Kenapa? Karena hamster ini adalah hamster yang paling mudah Untuk kita jenikan secara cepat Dan kita bisa memegangnya Tanpa harus banyak basa-basi Soalnya Hamster serian ini Gerakannya relatif lambat Jadi untuk anak-anak Juga pasti senang Kalau memelihara hamster ini Jadi tenang saja Hamster serian tidak semengerikan itu Lalu ada sebutan lain untuk hamster serian ini Yaitu golden hamster Karena mantel bulu asli mereka berwarna kuning emas Tapi hamster serian ini juga memiliki banyak variasi warna Dari warna polos sampai dengan yang bercorek Dan hamster serian ini adalah hamster dengan rambut terpanjang Daripada hamster lain Yang biasa disebut dengan long hair Dan karena saking panjangnya Menutupi perut Seperti rok yang panjang Kadang disebut dengan anggora Hamster serian ini juga bersifat soliter Atau dalam arti suka menyendiri Jadi kalau di kandang Dia tidak mau bergaul dengan hamster lainnya Itu tidak usah dipusingkan ya Tapi kalau sama kamu Dia mau kok Asal kamu bisa buat dia nyaman Nama Inggris serian hamster Nama latinnya Sritenia misorestius auratus Nama panggilannya Giant hamster Golden hamster Dan hamster angora Panjang tubuhnya berkisar antara 16 sampai dengan 18 cm Ukuran dewasanya lebih kurang 12 sampai dengan 20 cm Batas umur hamster serian 1,5 sampai dengan 3 tahun Umur siap kawinnya 2 sampai 3 bulan Masa kehamilannya Lebih kurang 15 sampai dengan 20 hari Karakternya soliter Hidup menyendiri Mudah dijinakan Tidak suka menggigit Oke itu sekilas tentang hamster serian ya Sekarang kita lanjut yuk Nomor 2 yaitu hamster Campbell Nah hamster Campbell Ini juga tidak kalah populer dengan hamster serian Yang tadi sudah saya sebutkan ya Karena banyak juga orang yang menyukai hamster mini Dan hamster Campbell Adalah hamster mini Yang paling aktif Mengemaskan Dan paling asiknya lagi Harganya paling murah Hamster Campbell ini mempunyai sebutan sebagai Mad hamster Yang terkesan seperti galak Cepat marah Karena hamster Campbell sangat suka sekali menggigit Apalagi kalau belum dekat dengan pemiliknya Gigitannya Gigitannya Terkadang bisa membuat kita terluka Sampai berdarah Dan setelah menggigit Dia akan kabur Makanya sedikit tidak cocok Untuk anak-anak memenihara hamster jenis Campbell ini Tapi jika kita bisa menjinakan hamster Campbell Dengan sentuhan penuh kepercayaan Dan dengan lembut Anda tidak akan pernah menyesal mempunyai hamster Campbell Karena hamster Campbell Jika sudah dalam pelukan Ia akan menjadi sangat aktif Penurut Bahkan mengajakmu main Dan mencari perhatian Cocok sekali untuk teman di kalah sepi Hamster Campbell mempunyai 19 jenis varian Yang ada di dunia Normalnya Hamster Campbell itu Mantel bulunya berwarna kuning Gelap kecoklatan Dengan garis hitam di punggung Dan mempunyai bulu yang panjang Di sekitar kaki Tapi juga memiliki variasi mantel bulu yang menarik Mau tahu warnanya apa saja Nih Nama Inggris hamster Campbell hamster Nama latinnya Seritenia podopus songurus Nama panggilan Mad hamster Terkadang juga disebut Cungarian dwarf hamster Panjang tubuhnya Berkisar antara 9 sampai dengan 12 cm Ukuran dewasanya Berkisar antara 9 sampai dengan 15 cm Batas umurnya 2 sampai dengan 3 tahun Umur siap kawin 2 sampai 3 bulan Masa kehamilannya 15 sampai dengan 20 hari Karakternya Berkoloni Hidup berkelompok Suka menggin Namun aktif Terima kasih Sobat telah menonton video kami Jika Sobat tertarik Silahkan Like Comment Dan share Ke media sosial Sobat Dan Jika berkenan Silahkan subscribe channel ini Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh